Oke, halo-halo, selamat datang di Podstalgia. Perkenalkan, gue Novia, dan pada kesempatan kali ini, gue pengen ngomongin salah satu film favorit gue sepanjang masa yang judulnya adalah Leparap Louis de Charbourg, itu bahasa Perancisnya, dan bahasa Inggrisnya adalah The Umbrella of Charbourg, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita bilang sebagai Payung-Payung Charbourg. Jadi, Leparap Louis de Charbourg ini diseradarai oleh Jacques Demi, terus dibintangi oleh Catherine Deneuve dan Nino Castelnuovo. Nah, inti dari cerita Umbrella of Charbourg ini adalah dua sejoli yang saling jatuh cinta di kota Charbourg, terus malangnya mereka harus terpisah oleh keadaan, dan kita juga bisa melihat aftermath atau kelanjutan dari keadaan tersebut, apakah mereka lanjut mempertahankan cinta mereka, atau mereka harus menyerah, atau bisa dibilang mengikuti kenyataan. Kenapa gue suka banget sama filmnya? Pertama, film ini adalah musikal, dan bisa dibilang full musikal, jadi gayanya sangat operatik. Bener-bener dialognya tuh, ya dinyanyiin. Kayak beberapa lagunya, misalkan dia menyanyikan lagu tentang gimana, lo kok ninggalin gue sih, itu dinyanyiin. Kayak, Tu saura ke moi, je ne pense que toi. Iya, iya. Itu dinyanyiin. Terus, yang gue suka juga dari film ini, selain karena bentuknya operatik, cukup colorful setnya, jujur. Jadi, buat membuat film ini, sebenarnya yang kisahnya tuh tragis banget, tapi tetap terasa fun. Karena warnanya tuh bener-bener vibrant. Terus, abis itu, yang gue juga suka dari film ini adalah, film ini walaupun saya lagi vibrant, ya realistis aja. Kayak, misalkan, Dua Sejoli ini terpisah karena situasi yang mereka tidak bisa hindarkan. Pada konteks di film ini, situasi tersebut adalah perang Al-Jazaire dan Perancis yang kurang lebih terjadi, ya di sekitar tahun 1960-an juga. Jadi, konteksnya adalah ketika itu Al-Jazaire merupakan bagian dari Perancis, Departement de la France, ya ada Perancis-nya juga, terus ya intinya ada perang kemerdekaan di Al-Jazaire tersebut. Jadi, orang-orang Al-Jazaire ingin merdeka, tapi ya tentu saja Perancis tidak akan melepaskan teritorinya semudah itu. Karena Al-Jazaire tuh luas banget cuy, bahkan lebih luas daripada Indonesia. Jadi, kebayangkan kalau misalkan Perancis tetap punya Al-Jazaire itu keuntungannya akan sebesar apa. Jadi, ngomongin sejarah BPW. Tapi intinya gara-gara itu, yaudah jadinya si tokoh yang diperankan oleh Nino Castelnuovo, yaitu Gi, Gi itu harus berpisah dari tokoh ceweknya, yaitu Yuzhen Viev, yang diperankan oleh Catherine Deneuve. Terus, selain karena faktor-faktor berikut, ini kan yang tadi gue udah bilang, filmnya adalah musikal, dan sangat operatik. Dan gue pribadi sangat suka dengan lagu-lagunya. Kayak gue inget banget dulu, gue tuh dengerin lagu ini ketika abis lulus kuliah, terus kayak gue masih masa-masa jobless, dan gue kerap nyuci baju, dan sebagi macamnya, ngerjain pekerjaan rumah tangga, dan gue dengerin, gue ngerjain itu sambil dengerin lagu-lagu soundtrack dari film Le Pagab Louis de Charlotte ini, yang mana lagu-lagunya atau musiknya di aransemen dibuat oleh Michel Legrand Sang Legenda. Namanya Legrand ya. Legrand aja tuh artinya le, grong-grong tuh gede. Terus Legrand sama legend kan kayak terdengar sangat mirip. Iya kan? Gitu. Dan ini bisa dibilang juga sebagai film nomor satu favorit gue dari film-film musikalnya Jacques Demi. Jadi Jacques Demi tuh punya beberapa film musikal lain, seperti Les Demoiselles de Rochefort atau Young Girls of Rochefort yang juga musikal, walaupun tidak operatik seperti ini. Jadi kayak film biasa, ada dialog biasa, terus ada lagunya-nyanyinya. dan Podan atau Donkey Skin yang kurang lebih formatnya juga kayak Young Girls of Rochefort. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton, terus tertarik untuk nonton, kayaknya sih seinget gue ya, per tanggal ini, 30 Desember, filmnya ada di Mubi. Seinget gue. Tapi kalau misalkan teman-teman langgaran Criterion Collection, Criterion Channel, teman-teman itu juga bisa akses di situ. Cool, tentunya harus pakai VPN juga. Dan kalau emang teman-teman udah nonton, boleh banget sharing tentang pendapat teman-teman mengenai film ini, apakah teman-teman suka atau enggak. Karena gue ingat banget, pas itu gue pertama kali nonton film ini bareng teman gue. Terus kata teman gue, ini ceritanya telenovela banget cuy. Ya emang nggak salah juga sih. Karena kayak ya udah terpisah, terus abis itu mereka harus menjalani kenyataan, kalau cinta itu tidak semudah itu di dunia nyata. Kayak banyak halangannya, entah perang, atau kayak faktor-faktor personal lain yang gue nggak mau ceritain. Karena nanti mungkin agak spoiler, padahal juga gue bisa spoiler. Tapi intinya ya teman gue bilang gitu, terus kayak, ih cizi banget gitu. Ya nggak salah juga sih sebenernya. Tapi ya balik lagi ke selera. Emang filmnya cizi, tapi balik lagi kalau filmnya, bukan cizi, emang filmnya kayak ceritanya tuh, mungkin untuk beberapa orang biasa aja. Tapi buat gue penyampaiannya tuh dengan gaya operatik, terus dengan setnya yang menurut gue colorful, terus lagu-lagunya juga asik, makna-maknanya. Dan emang menurut gue, tapi ceritanya tuh realistik. Jadi, itu menjadi satu kesatuan yang cukup, bukan cukup, yang gue sangat nikmati. Seperti itu, kalau misalkan dari gue. Tapi ya nggak tau ya, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda. Oke, sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai titik ini. See you on the next video. Bye-bye.